Hai pukul 16 saat ini kita ketemu lagi di video yang baru tadi terakhir saya syuting di seberang situ di trotoar baru yang sebelah situ lalu saya nyebrang ke sini ya ini juga ternyata sudah dicor ya di sini ya minggu lalu waktu saya kesini ini masih belum dicor masih berupa tanah seperti yang di sebelah situ tapi ini sore ini saya lihat sudah dicor nah ini trotoar yang sebelah sini ini juga sudah ada perkembangan ini lubang-lubang back control sudah ditutup sudah rapi sudah nyaman dilewati pejalan kaki trotoar yang sebelah sini ini lubang-lubang back control waktu saya kesini minggu yang lalu ini belum ditutup masih berupa lubang-lubang yang kita kalau lewat sini harus hati-hati jangan sampai ke cemplung lubang back control nah ini saya lihat sudah ditutup ini kelihatannya sampai sana sudah ditutup semua coba kita lihat ya jadi trotoar ini sudah jadi sebelum Hai sebelum Hai rotoar yang pertama saya liput tadi rotoarnya sudah jadi tapi lubang-lubang back control waktu itu ya seminggu yang lalu belum ditutup Hai sore ini sudah ditutup sudah rapi ini sudah nyaman di lewati pejalan kaki di sebelah kiri itu adalah danau cincin atau waduk Papanggo Jakarta Utara jis terlihat di di seberang sana di seberang danau cincin di sebelah barat danau cincin kita lanjutkan ya kita lanjutkan sekalian Hai sekalian ini sampai Hai atas Hai terakhir trotoar ini ngomong-ngomong ini adalah jalan danau Bisma yang baru sebelah sini sebelah sana nya median jalan itu adalah jalan danau Bisma yang lama jadi ini jalan danau Bisma sudah lebar sudah lebar ya karena sudah ada dua jalur dua jalur masing-masing dengan dua lajur dua lajur Oke kita jalan terus ya sekaligus ini untuk menunjukkan bahwa lubang-lubang back control sudah tertutup semua di kejauhan sana di atas ya itu adalah jalan jalan tol pelabuhan atau jalan tol dalam kota di sebelah kanan itu dari Tanjung Priuk sebelah kiri itu ke arah hancol fluid Bandara Sukarno di sini ada gerbang tol baru ya gerbang tol Papanggo nanti kita akan lihat apakah sudah dibuka atau belum exit dan entrance nya jalan keluar dan jalan masuk tol Papanggo kita lanjutkan dulu ya penyusuran kita di trotoar baru yang ada di sebelah timur danau cincin atau waduk Papanggo ini sampai disini sampai disini nah ini dibikin menurun ini menurun untuk tunanetra ya ini sedikit saja ini juga sudah dicor tadinya belum dicor ini jalanan yang mau masuk ke TPS tempat pembuangan sampah disitu yang ada truk-truk sampah itu tadinya ini juga belum dicor minggu yang lalu sore ini sudah dicor kita lihat lagi nah itu tadi trotoar yang saya lewati sudah rapi sudah nyaman di lewati pejalan kaki silahkan buat teman-teman yang mau berekreasi atau cari suasana santai di sekitar danau cincin atau waduk Papanggo bisa datang ke sini begitu dulu video kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih